Nah Bapak Ibu, untuk pemateri hari ini Insya Allah adalah Ibu Musyarofah, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap, Ibu Musyarofah MSI, beliau merupakan lulusan Sarjana Psikologi dari UIN Syarif Pidayatullah, Jakarta tahun 2000, lalu juga melanjutkan studi Magister Sains Psikologi di UIN Syarif Pidayatullah, Jakarta, lulus tahun 2016. Beliau tinggal di Parung Permata Indah, Blok E1, nomor 10 Bogor, nomor HP 0812-8127-9649. Beliau merupakan WD Isuara di BPKP Jabar yang sebelumnya merupakan WD Isuara Pempat TK Penjas BKK. Untuk aktivitas beliau ini banyak, mulai dari kurator guru berbagi, beliau juga merupakan reviewer naskah praktik baik, didikmen diksus. Lalu juga tim penyusun modul diantaranya pencegahan gangguan psikososial, pendidikan keterampilan hidup, bekerja sama dengan UNICEF, pembimbingan karir, dan kesehatan reproduksi remaja. Beliau juga menjadi berbagai fasilitator dalam diklat untuk guru, baik itu guru dan juga tenaga kependidikan. Ada guru penggerak, ada calon fasilitator PGP, pendidikan guru untuk BK, calon pengawas sekolah, calon kepala sekolah, dan lainnya. Bapak-Ibu, hari ini kita akan mendengarkan materi dari beliau terkait apa itu stres, apakah stres itu dampaknya seperti apa, apakah selalu berdampak negatif, dan juga bagaimana pengelolaan dari stres itu sendiri. Baik, untuk mengefektifkan waktu, dipersilahkan kepada Bu Ara untuk dapat menyampaikan materi ini. Terima kasih, Mas Adam. Suara saya cukup terdengar baik di sana? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah, atas perkenaan Allah SWT, kita saat ini bisa bertumpul dalam badan sehat walafiat untuk mengikuti seri webinar dari laporan prima BBGP Jawa Barat. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmala, agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita, khususnya di bulan susi Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu, saya izin untuk share screen. Sudah tampak, Mas Adam? Sudah, Bu. Oke, aman ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini menjadi salah satu topik yang menjadi masukan dari rekan-rekan kita saat kita kemarin melakukan evaluasi dan juga need assessment terkait materi-materi atau bahasan yang diperlukan oleh rekan-rekan di lingkungan BBGP Jawa Barat. Dan ini adalah salah satu yang menjadi topik yang diminta oleh rekan-rekan terkait dengan manajemen stres. Tadi saya sudah diperkenalkan, sebenarnya kita rekan lama ya, tapi banyak juga ternyata rekan-rekan baru di sini Alhamdulillah bisa bergabung pada serial webinar kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu, saya Musyarofah biasa dipanggil ARA. Saat ini saya sudah bergabung ya dengan BBGP Jawa Barat per Februari tanggal 1. Alhamdulillah ada kegiatan terkait dengan layanan untuk bimbingan konseling khususnya lakon prima yang diinisiasi oleh kelompok di BBGP Jawa Barat ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan stres sebenarnya itu merupakan hal yang lumrah dan memang terjadi kapan saja selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih bersosialisasi, selama kita masih menjalani aktivitas keseharian kita, maka stres itu biasanya kerap terjadi. Kalau kita lihat dari pengertiannya, stres itu berarti adalah tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan, yang berasal dari luar diri seseorang. Jadi, jika kita mendapati sebuah peristiwa, atau ada stimulus, atau ada kejadian yang menyebabkan kita tertekan, atau menyebabkan kita tegang, atau merasa kita terganggu, maka bisa dinyatakan bahwa kita saat itu sedang mengalami stres. Sedikit pengalaman saya ceritakan tadi, karena memang melihat banyaknya aktivitas yang sedang dilaksanakan di BBGP Jawa Barat, saya sampai bilang sama Mas Adam, Mas Adam, ini saya stres sampai ke bawah mimpi, sampai dilihat itu di Zoom itu hanya 10 orang yang hadir. Waduh, itu saja bikin saya stres tadi pagi, tapi saya, maksudnya kita bawa ini saja ya, akhirnya apa. Tetapi bagaimana stres tersebut justru membuat kita menjadi mengantisipasi, mengantisipasi sehingga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Karena apa? Karena secara dari sisi psikologis, semakin kita mengkhawatirkan sesuatu, maka sesuatu yang kita khawatirkan itu terjadi di atas 50%. Jadi stop untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi Bapak-Ibu, bukan apa, agar mengurangi stres juga tentu saja gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, memang ada dua jenis stres dari bagaimana kita menghadapinya. Jadi dari bagaimana cara kita menghadapinya ada dua stres. Yang pertama adalah ayu stres ya. Nah, di sini stres ini dianggap menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Contoh, besoknya mau sidang skripsi. Nah, itu kan kita stres tuh. Tetapi stres itu kita jadikan sebagai pemicu atau penyemangat diri kita agar mempersiapkan diri menjadi lebih baik gitu ya. Stres karena besok mau dilantik, ya pasti stres. Stres besok mau akad nikah. Jadi setelah saya selidiki dan menurut survei, ternyata walaupun menikah yang kedua kali itu tetap stres Bapak-Ibu. Jadi jangan khawatir. Jadi bukan hanya menikah yang pertama yang membuat stres, tapi menikah yang kedua dan ketiga juga bikin orang stres. Tetapi, ya stres saat itu dipandang menjadi sesuatu yang menambah semangat, maka stres itu dianggap menjadi sesuatu yang positif. Kalau ada yang positif, biasanya ada yang negatif. Nah, ini yang kita sebut dengan distres. Nah, untuk distres ini biasanya memang diperoleh dari hasil dari pengalaman yang buruk. Atau ancaman. Atau perubahan situasi yang tidak terduga dan tidak nyaman. Bapak-Ibu, peralihan dari P4TK Penjas BK, peralihan dari P4TK IPA, peralihan dari P4TK TK PLB hingga merger menjadi sebuah lembaga baru yaitu BBGP Jawa Barat. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga membuat kita stres bersama-sama. Belum lagi adanya mutasi, perpindahan, perubahan tata kelolong pekerjaan, perubahan ruangan, perubahan rekan seruangan, dan segala macam. Nah, itu kita bisa anggap sebagai sebuah distres. Tapi tentu saja kita juga punya kewenangan, kita juga punya kemampuan untuk menyetel sehingga sesuatu yang tadinya kita anggap distres menjadi justres. Oh, dengan mergernya 3 P4TK ini berarti saya akan bertambah teman lagi. Oh, dengan menjadikan 3 lembaga besar ini merger, berarti kita punya sebuah tantangan baru yang lebih luas. Oh, nah, jadi bagaimana kita dapat memposisikan, mengkondisikan, membuat sesuatu yang tadinya distres menjadi justres. Tetapi tentu saja ini adalah sebuah keterampilan. Namanya sebuah keterampilan harus dilakukan dan dilatihkan berulang-ulang. Jadi, memungkinkan tidak kita mengubah distres menjadi justres? Sangat memungkinkan. Dengan apa? Tentu saja dengan meningkatkan keterampilan kita untuk mengelola pikiran kita dan memanajemen atau mengelola stres yang kita akan. Bagaimana caranya? Kita lihat seperti itu berikutnya. Nah, Bapak-Ibu, karena kita memang berada di lingkungan kerja, maka ada beberapa stres yang bisa terjadi di kantor. Di sini ada sedikitnya lima, lima yang diakibatkan dari gejala umum atau stres yang diakibatkan dari kondisi. Jadi, lebih ke problem organisasi, bukan dari individunya saja. Yang pertama apa? Yaitu pertama, insufficient backup. Jadi, dukungan yang kurang. Dukungan dari siapa? Dari semua. Dari pimpinan, dari rekan kerja, dari keluarga, gitu ya. Tetapi, untuk stres yang seperti ini, biasanya ini lebih dialami bahwa tidak adanya dukungan dari pimpinan kita. Lebih ke sana arahnya. Yang kedua adalah terlalu lama jam kerjanya. Nah, kalau kita Alhamdulillah, jam kerja kita di bulan puasa ini dikurangi, gitu ya. Dari jam 8 menjadi jam 3 sore. Jadi, ini adalah sebuah durasi waktu yang diperkirakan bahwa kita tetap bisa produktif, gitu ya. Di dalam menjalani ibadah puasa. Nah, selanjutnya adalah tidak punya kedudukan. Tidak punya kedudukan, rendah gajinya, dan tidak ada jinjang karir yang terlihat. Jadi, dari awal masuk sampai akhir, pensiun kayaknya itu aja. Nah, ini ternyata menimbulkan stres tersendiri, gitu ya. Selanjutnya adalah prosedur yang berbelit, gitu ya. Jadi, sebuah pekerjaan tidak step by step-nya tidak clear, gitu. Tetapi, justru karena ada jargon, kalau misalnya bisa sulit, kenapa dipermudah, gitu. Tetapi, mudah-mudahan di lembaga kita, ya, BBG Pejawa Barat, tentu saja kita akan semakin mempermudah sesuatu yang sulit. Selanjutnya adalah bahwa pekerjaan tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi keinginan, gitu ya. Kebutuhan saja tidak terkena, dan ada rasa tidak nyaman, gitu ya. Karena mungkin persaingan yang tidak sehat, atau seperti itu. Nah, Bapak-Ibu, selanjutnya ini adalah sebuah stres juga yang kita alami di kantor, ya. Yang kita alami di kantor, dan melibatkan, apa namanya, yang penyebabnya adalah penyebab khusus. Kalau tadi penyebabnya adalah penyebab umum, dan ini adalah penyebabnya penyebab khusus. Yang pertama adalah pekerjaan tidak jelas. Bapak-Ibu, di dalam satu divisi, atau di dalam satu seksi, atau di dalam satu bagian, itu kita dengan posisi kita saat ini berlebihan, ya, berlebihan karyawan yang ditempatkan di posisi yang sama, ya, itu menimbulkan pekerjaan tidak jelas. Karena apa? Karena masing-masing orang tidak memiliki peran yang khusus untuk dia. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan konteks terakhir, gitu ya. Jadi, misalnya, yang tadinya awalnya dia berjabat sebagai apa? Tetapi dengan posisi kita saat ini, itu pekerjaan menjadi tidak jelas, gitu. Nah, ini adalah stres khusus, ya, yang ada di kantor. Selanjutnya adalah tidak realistis. Jadi, tuntutan dari pimpinan kita, gitu ya, tuntutan dari pimpinan itu tidak realistis, tidak disesuaikan dengan kondisi dan kompetensis dari karyawannya. Tapi mudah-mudahan stres ini, walaupun stres khusus, tidak terjadi di BBGB Jawa Barat, ya. Dan selanjutnya adalah tidak mampu mempengaruhi, gitu ya. Punya jabatan, tetapi tidak bisa mampu menggerakkan orang. Kita punya kewenangan, tetapi tidak bergerak dengan kewenangan yang kita miliki. Selanjutnya adalah sering berselisih. Nah, ini menyebabkan stres tersendiri ternyata. Jika kita merasa iri dengan orang lain, atau menganggap pekerjaan kita tidak dihargai, gitu ya. Atau menganggap bahwa orang lain meremehkan kita. Nah, ini kadang-kadang juga menimbulkan sebuah perselisihan di antara rekan bekerja. Selanjutnya adalah terisolasi. Kelingkungan baru. Bapak-Ibu, sebentar atau lamanya waktu bekerja tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang itu merasa diasingkan. Jadi, bekerja lama atau frekuensi waktu yang lama di sebuah posisi atau di sebuah lembaga tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang itu merasa diterima. Jadi, bisa jadi seseorang itu masih merasa terasing, merasa terisolasi, walaupun sudah lama. Dan ini tidak tentu saja dipengaruhi dari kemampuan seseorang untuk bersosialisasi dan adaptasi. Selanjutnya adalah pekerjaan yang monoton. Aduh, setiap hari jam 8 cek klok, duduk di depan komputer, mengerjakan yang hal sama, begitu terus berminggu-minggu, begitu terus berbulan-bulan, dan begitu terus bertahun-tahun sehingga menyebabkan perasaan monoton. Kayaknya bosan ya, kok masih gini-gini aja ya, mana tidak ada peningkatan karir, secara peningkatan pemasukan juga tidak ada, sehingga merasa bosan. Nah, ini juga menimbulkan stres. Selanjutnya adalah miskin komunikasi. Jadi Bapak-Ibu, karena memang kita adalah makhluk sosial, dan di mana salah satu jembatan untuk bersosialisasi adalah komunikasi, banyak di antara kita ternyata miskin komunikasi. Jangan salah, tidak hanya di sebuah lembaga, tidak hanya di kantor, tidak hanya di tempat kerja, bahkan banyak di antara kita itu miskin komunikasi di rumah. Sehingga kita hanya seperti tinggal bersama di bawah satu atap. Tetapi tidak memiliki keterikatan satu sama lain. Tidak memiliki keterikatan dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, karena apa? Kita miskin komunikasi. Dan itu ternyata menimbulkan juga stres untuk diri kita. Jadi, jangankan di lembaga besar yang ratusan orang, ternyata kadang kita di rumah sendiri pun rutinitas yang terjadi adalah pagi berangkat kerja, pulang sore sudah lelah, Jadi, apa yang terjadi? Kita memberikan pasangan kita, kita memberikan anak-anak kita tenaga sisa, perhatian sisa. Komunikasi yang sangat minim. Karena apa? Karena kita sudah lelah. Sudah lelah, apalagi mohon maaf, Bandung itu keren ya macetnya. Jadi, kemarin saat ngobrol sama teman-teman, pernah kejadian katanya pulang itu dari sini jam 3 sampai rumah sudah azan maghrib. Padahal kalau dilihat jarak tempuh itu harusnya bisa ditempuh sangat minimal. Tapi ternyata waktu tempuh dan jarak tempuh di Bandung itu tidak linear. Jadi, jangan salah. Satu kilometer di Bandung itu, waktu tempuhnya itu bisa memakan waktu puluhan menit. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang lemah. Kalau kemarin kata Syahnas, kita tidak meninggalkan karena pekerjaan yang buruk, tetapi kita meninggalkan pekerjaan karena pemimpin yang buruk, sayangnya ASN tidak bisa begitu. Jadi, siapapun presidennya, itulah pemimpin tertinggi kita di negara ini. Dengan apapun kapasitasnya. Siapapun menterinya, itulah menteri kita. Dan kita tidak bisa meninggalkan. Begitu juga. Selanjutnya adalah konflik dengan kolega. Rasa iri hati, rasa pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau misalnya ada pekerjaan kita yang diserobot orang lain, karena kita menganggap itu adalah mestinya kita yang mengerjakan, tetapi diambil orang lain. Atau kita sudah mengerjakan, tetapi yang dipuji orang. Nah, itu juga bisa kadang-kadang menimbulkan konflik. Selanjutnya adalah pekerjaan tidak selesai. Nah, ini juga stres. Pekerjaan tidak selesai itu penyebabnya bisa internal, karena kita menunda-nunda. Karena kita tidak mau. Tetapi bisa juga eksternal, karena batas waktunya terlalu tidak masuk akal. Bikin modul, tapi dua hari. Kalau membuat surat, mungkin SOP-nya bisa lah ya. Dengan ada undangan, dengan ada nomor surat. Tetapi kalau misalnya bikin sesuatu, pekerjaan tidak selesai itu karena kalau misalnya internal, berarti itu salahnya adalah di diri kita. Tetapi kalau misalnya kita dituntut untuk sesuatu yang berkualitas, tetapi diberikan tempat waktu yang sangat singkat, berarti itu juga menimbulkan stres tersendiri. Nah, selanjutnya meributkan hal-hal sepele yang tidak penting. Tetapi Bapak-Ibu jangan salah. Pertikaian, perselisihan, tidak tegur sapa, itu biasanya justru terjadi karena hal-hal yang sepele. Dan kadang-kadang bertahan. Jadi memang antara komunikasi dan relasi ini adalah sebuah permasalahan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita sebagai menurut sosial. Dan ini sudah ada dari zaman Nabi Adam. Dan meributkan hal-hal sepele itu yang akhirnya berkembang menjadi bola salju yang akhirnya tidak teguran dari zaman SMP. Waduh, lama banget ya. Tidak, kan aku cari jalan yang lain. Karena ada si konflik nih sama Mas Adam. Kalau Mas Adam lewat tuh saya minggir gitu. Kalau bisa jangan lewat yang ada dianya gitu. Padahal itu mungkin hal yang sepele gitu. Mungkin Mas Adam, ih, Bu Ahra pakai baju norak banget tuh warnanya. Udah, segitu aja gitu. Sebenarnya hal sepele. Tetapi hal sepele ini saat disertir pada posisi emosi tidak stabil, itu ternyata bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih besar. Kok kamu kerja kayak gini aja gak becusi? Itu kalimat sederhana. Kalimat yang sangat singkat tetapi ternyata bisa menjadi pisau yang menyakiti. Dan terekam lama. Jadi banyak sekali diantara kita secara tidak sadar yang membuat sebuah kalimat sederhana tetapi ternyata menyinggung perasaan orang lain dan tidak kita sadari. Makanya saya selalu meminta rakan-rakan yuk yang paling sulit memaafkan diri kita pertama sebenarnya diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga terlalu kritis terhadap diri kita. Kadang-kadang kita terlalu kejam untuk memberi kritik terhadap diri kita setelah itu tentu saja orang lain. Orang lain juga kadang-kadang kita kalau tidak menyaring omongan berapa banyak kalimat-kalimat kita juga mungkin yang secara tidak sadar menyakiti orang lain. Dan ini harus kita sadari saat ini. Minta maaf dengan pasangan minta maaf dengan keluarga minta maaf dengan teman yang seruangan yang sering bersinggungan minta maaf dengan teman selembaga yang kita tidak mengerti kadang-kadang kita suka kelepasan bercanda yang secara tidak sadar ternyata membuat seseorang itu tersinggung. Nah Bapak Ibu di sini ada tiga tahapan stres kalau menurut Serafino ini kita nyebutnya gas. gas itu bukannya mentang-mentang ditanjekkan ya kita gas-ken gitu ya. Ini ada namanya General Adoption Syndrome gitu ya. Nah yang pertama apa? Saat kita stres itu biasanya ada respon ada alarm dari tubuh kita. Mendadak pusing mendadak sakit perut mendadak keringat dingin jantung berdetak lebih kencang merasa sulit tidur sulit makan atau kebanyakan makan. Jadi memang sebenarnya tubuh kita sangat luar biasa diciptakan Allah sehingga menciptakan alarm-alarm yang menunjukkan apa? Ada yang salah. Ada yang terganggu. Kalau bahasa dalam counseling itu adalah KST jadi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Nah itu biasanya ada alarmnya di dalam tubuh kita. Nah selanjutnya tahapan berikutnya saat tanda-tanda fisik itu sudah muncul ya yang akhirnya nanti kalau misalnya didiamkan kalau yang didiamkan itu nanti akan sampai ke equation nah tetapi kita ada masanya kita bisa melawan gitu ya. Melawan sehingga muncul yang namanya tahap resistance. Kembali ke homeostatis. Kembali ke menuju seimbang. Oh saya stres karena ternyata pas saya lihat map itu warnanya merah saat saya menuju ke kantor yang harus masuk jam 8. Kalau misalnya saya memaksakan diri naik mobil nah ini gak akan sampai. Tetapi kita udah dekat-dekat nih takut terlambat gitu ya. Akhirnya kita ambil alih apa? Kita ambil alih oleh. Oke. Kita naik motor aja. Atau kita pesen ojek. Akhirnya dengan kita naik ojek nah kita yang tadinya yang dekat-dekat takut terlambat itu biasanya akan resisten. Akan mulai beradaptasi dengan stres karena dilihat oh ternyata jalanan tidak seburuk yang dikasih tahu Google gitu. Akhirnya misalnya kita sampai apalagi kita bisa sampai ke kantor tepat waktu atau sebelum waktunya. Nah itu kembali ke resisten. Kita mau ujian deg-degan pasti. Takutlah nanti pengujiannya killer atau misalnya soal-soal di luar perkiraan atau misalnya ternyata waktu ujian dimajukan kita bikin deg-degan gitu ya. Tetapi apa? Dengan alarm section ini kita sebagai makhluk yang memang berpikir Allah kasih karunia dalam hal berpikir yang membedakan kita dengan binatang kita akhirnya bisa mempersiapkan diri. Sehingga apa? Sehingga kita akan masuk ke dalam tahapan resisten. Kondisi di mana tubuh berhasil melakukan adaptasi terhadap stres. Jadi kita kembali seimbang. Kembali dalam keadaan homestatis. Nah, tetapi jika tahap kedua ini gagal maka kita masuk ke tahapan berikutnya yang namanya ekosien. Nah, pada tahapan ini ya, stres jadi berlanjut dan bahkan membesar. Kita sudah mengalihkan yang tadinya mau naik mobil naik objek. Kita sudah rada nyaman gitu. Oh, ternyata jalanan rada lancar. Tetapi ternyata belum sampai kita di kantor tahu-tahu ya, ada kecelakaan. Dan itu tidak bergerak sampai 15 menit kayaknya. Nah, itu akhirnya apa? Individu itu menjadi raku. Akhirnya sampai ke kehabisan tenaga yang menyebabkan dia akhirnya pasrah. Pasrah, tetapi stres ini akan berlanjut. Berlanjut apa? Berlanjut sampai akhirnya dia tiba di kantor dengan tidak tepat waktu, akhirnya berlanjut juga menjadi tidak siap menerima pekerjaan dan akhirnya merasa lelah berlebihan sehingga saat diberikan pekerjaan tidak bisa maksimal yang akhirnya berujung pada tidak sampai kepada hal yang diinginkan, tujuan awal dari pekerjaan akhirnya menyinggung bahwa pimpinan tidak puas, akhirnya tidak puas dia mendapat teguran, teguran akhirnya sangsi, akhirnya dia meragukan kemampuan dirinya. Jadi setahap ekososien di mana individu itu merasa kehabisan menjadi rapuh kadang-kadang kita blocking sampai sesuatu yang sederhana sesuatu yang enteng itu kita tidak sampai otak kita untuk menyelesaikan. Ini gimana ya caranya untuk insert misalnya itu kan pekerjaan yang gampang misalnya saya lagi bikin bahan tayang saya mau insert gambar saya mau insert video itu yang sesuatu yang biasa kita kerjakan berhari-hari bertahun-tahun itu easy tetapi saat kita stres berat saat kita sudah sampai masa ekosien itu mungkin yang sesederhana itu saja tidak kepikiran sampai akhirnya nanya Mas Adang tolong dong ini insert video gimana ya caranya ke bahan tayang Bu Ara salah nanya ini ke saya ini receh banget untuk Bu Ara tapi karena memang saat itu sudah merasa kehabisan bahkan hal yang sangat sederhana itu tidak terpikir Bapak Ibu pernah tidak mengalami hal itu kalau Bapak Ibu sudah masa alarm sectionnya itu tidak bisa teratasi tidak bisa kembali ke dalam hal resisten yang menimbulkan homestatis dan sampai ekosien ini biasanya sering kita alami ya like jadi blocking gitu ya mendadak tidak bisa mikir mendadak terlupa mungkin kalau pertama kali berhadapan dengan audiens gitu ya pada kita udah nyiapin dari dua bulan gitu ya bahan ajar gitu ya kita udah bikin bahan tayang satu minggu gitu ya pas lagi assalamualaikum ini materinya apa ya itu bisa terjadi jadi memang ada baiknya saat alarm section ini terjadi maka saat itulah saat yang tepat kita untuk mengatasi stress nah Bapak Ibu jadi kita membutuhkan yang namanya manajemen stress apa sih manajemen stress nah manajemen stress itu adalah ternyata serangkaian strategi dan teknik untuk mengatasi mengurangi atau mencegah stress bisa gak diatasi bisa tetapi saat tidak bisa apa yang kita lakukan kita perangkat saat kita tidak kita bisa lebih awal lagi berarti kita cek nah tujuannya adalah apa untuk membantu seseorang mengelola emosi dan pikiran mereka dengan lebih efektif ketika mereka menghadapi situasi yang menimbulkan stress jadi memang karena ini adalah serangkaian strategi dan teknik maka ini tidak berdiri sendiri ini melibatkan pola pikir kita ini melibatkan nilai-nilai yang kita anut ini melibatkan kompetensi kita dan ini juga melibatkan karakteristik kepribadian kita saya dengan Pak Wandi dengan Teh Nur dengan Teh Tresna dengan A dan mungkin cara mengurangi stresnya itu berbeda-beda kalau saya orangnya audio cukup dengerin musik nyanyi mungkin sudah mulai bisa mengurangi tetapi mungkin orang lain harus makan banyak biar stresnya atau mungkin ada juga mengatasinya dengan berbelanja atau mungkin dengan hal-hal lari ke alam naik gunung melihat laut atau sekedar merendung menarik nafas menahan mengeluarkan dengan teknik stok dengan teknik relatasi dengan teknik meditasi jadi cara kita menentukan strategi dan teknik ini juga berdasarkan evaluasi kita apakah strategi tersebut terakhir kita gunakan berhasil atau tidak mengatasi stres jadi strategi ini dan teknik ini update terus oh ternyata makan banyak itu gak ngurangin stres karena apa karena nambah stres setelah itu bobot badan naik berarti jangan pakai lagi strategi itu kita cari strategi yang lain jadi setelah strategi ini juga selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan pengalaman kita terdahulu apakah strategi tersebut berhasil mengatasi stres atau tidak nah bapak ibu ada dua hal yang dilakukan orang yang di dalam mengatasi stres yang pertama adalah prinsip komunistatis yang tadi setelah alarm setelah itu resisten jadi saat kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman yang menimbulkan stres baik itu secara fisik maupun secara psikologis maka kita balik lagi yang namanya ke prinsip komunistatis dimana kita berusaha mempertahankan keadaan seimbang kalau kita stres atau terganggu karena kita lapar maka kita makan kalau kita merasa terganggu tidak nyaman tertekan karena kita kurang tidur maka kita tidur jadi itu adalah prinsipnya homeostatis mengembalikan sesuatu yang tadinya tidak seimbang menjadi kembali ke keadaan seimbang nah yang kedua adalah proses coping terhadap stres coping ini ada dua macam yang pertama adalah fungsinya ada emosional focus coping jadi dimana yang kita utamakan adalah proses bahwa dimana emosi kita stabil kita kembali lagi merasa aman kita kembali lagi merasa nyaman kita kembali lagi merasa bahagia yang kedua adalah problem focus coping jadi dimana kita berusaha menyelesaikan masalahnya jadi inti core dari permasalahan yang menimbulkan kita stres itu yang kita selesaikan kalau yang emosi kita lebih bagaimana menstabilkan emosi kita tanpa melihat atau fokus kepada problem yang kita mencari emotional focus coping ini dipergunakan untuk mengatur respon emosi terhadap stres kalau misalnya kita lihat di depan itu macet atau saat kita lihat di atas meja kita itu pekerjaan numpuk nah kita menyamankan dulu bukan menyelesaikan pekerjaan itu dulu jadi bagaimana cara oke saya mau meditasi sebentar saya mau relax sebentar sehingga pekerjaan itu saya singkirkan saya ambil lembaran paling atas untuk saya kerjakan yang lain saya singkirkan untuk apa biar mata saya nyaman dan otak saya gak kalau problem focus itu dilakukan dengan mempelajari keterampilan atau cara baru mengatasi stress oh ternyata dengan cara ini gak bermaksud cara apa yang perlu saya lakukan saat saya kembali menghadapi stress nah Bapak Ibu disini kalau misalnya versinya Henry Parker tapi ini bukan temennya Spiderman temennya Spiderman bukan ya Alan Parker nah disini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika kita mengalami stress yang pertama apa aku pressure jadi ada ternyata titik-titik yang bisa kita lakukan pemijatan sehingga bisa menimbulkan relaksasi dalam diri kita ekopressor ini bisa kita lakukan pada wajah leher maupun anggota jadi misalnya kalau misalnya di wajah itu kita ada di bawah mata di ujung sini dan di dekat cupid hidup dan di sini itu juga membuat wajah kita lebih ruas dan bahkan ada yang namanya senang wajah itu juga bisa kita lakukan yang kedua adalah dengan berolahraga Bapak Ibu olahraga itu jika kita lakukan menjadi sebuah kesenangan bagaimana kita bisa mengekspresikan emosi bagaimana kita bisa melampiaskan tenaga berlebih maka olahraga juga bisa mengurangi stres yang ketiga lakukan hobi apa saja hobi kita berkebun masak belanja melakukan hobi ternyata juga bisa mengatasi stres dan mengurangi stres yang selanjutnya adalah minum air dua per tiga tubuh kita adalah cairan saat kita minum air dengan cara yang benar maksudnya tidak yang gelgok dalam posisi duduk minum air telan kita lakukan perlahan dan itu ternyata bisa juga membuat bukit relaks dan akhirnya otot-otot yang tadinya tegang itu juga menjadi lebih satin ini ada aroma terapi ternyata wawangian tertentu dipercaya juga bisa berpengaruh terhadap emosi makanya banyak sekali sekarang kenapa sih kalau kita ke spa ke salon itu selalu ada aroma terapi kalau kita ke terapi itu biasanya juga dilengkapi ruangan itu dengan aroma terapi karena apa? karena secara medis dan secara psikologis ternyata aroma terapi itu berpengaruh terhadap ketenangan kita bisa mempengaruhi sisi psikologis kita sehingga kita lebih nyaman coba bedakan saat kita mencium aroma lavender itu biasanya kita tenang tetapi saat kita mencium aroma cabai level 12 apa yang terjadi itu pasti secara psikologis berbeda Bapak Ibu percaya enggak? jadi kalau misalnya aromanya lavender dengan aromanya cengek level 20 itu ternyata membawa ember dan ini membuktikan bahwa aroma itu memiliki efek tertentu baik itu kepada tubuh kita maupun kepada sisi psikologis kita selanjutnya adalah meditasi meditasi ini lintas agama tetapi tentu saja kita yang muslim itu bisa melakukannya dengan ala bizikri lahi jadi dengan mengingat Allah itu kita membuat hati kita tenang dengan apa? dengan sikir dengan melakukan sholat dengan melakukan membaca Quran selanjutnya adalah makan secara baik dan sehat Bapak Ibu banyak diantara kita memperoleh masalah memperoleh penyakit memperoleh stres karena pola makan yang tidak sehat saya punya rekan yang kalau makan itu satu hari satu kali hanya siang saja tetapi porsinya bisa dua piring ternyata itu juga tidak baik jadi bagaimana pola makan kita pola makan itu ternyata juga berpengaruh terhadap kesehatan tentu saja kondisi fisik juga berpengaruh terhadap kerentanan dan ketahanan diri kita dalam menghadapi penyakit dan juga stres dan tentu saja adalah makanan-makanan yang sehat banyak dari kita itu bahkan anak-anak kita itu sudah memperoleh penyakit-penyakit akibat jemputnya sekarang penyakit diabetes itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa ternyata anak-anak juga banyak yang mengalaminya karena pola makan yang tidak sehat boba apa lagi mix you eh gak boleh nyebut marek dan beberapa minuman-minuman minuman-minuman instan itu yang kalau kita lihat kadar gulanya itu tinggi sekali sehingga menyebabkan penyakit gula itu terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada yang kedelapan adalah seks ternyata ini juga bisa menurunkan mengurangi stres kita tetapi tentu saja harus dengan pasangan halal karena kalau bukan dengan pasangan halal itu stresnya nambah gitu ya jadi dengan pasangan halal tentu saja karena ini ternyata memang secara medis dan menjadi salah satu bentuk hiburan yang dibutuhkan setiap makhluk hidup dewasa yang sudah terikat di dalam ikatan perikatan selanjutnya adalah sleep tetapi kalau misalnya waduh ibadah kan ya katanya tidurnya orang puasa itu ibadah ya tapi kalau tidurnya dari subuh sampai asar itu namanya bukannya ibadah ya tapi latihan meninggal saking lamanya itu mah puasanya seperempat hari siapa juga kuat setahunnya sleep itu semakin kita bertambah usia Bapak Ibu ternyata kebutuhan waktu akan tidur itu semakin berkurang tetapi ternyata waktu itu waktu tidur itu tidak juga kadang-kadang linear dengan kualitas tidur jadi yang kita butuhkan adalah kualitas tidur bukan kuantitas tidur 10 menit tidur yang baik jauh lebih bermanfaat dibanding kita tidur di lapangnya bagaimana cara tidur yang baik tentu saja pertama kita kondisikan secara lingkungan kita modifikasi lingkungan apa itu modifikasi lingkungan pertama tempat tidurnya harus bersih spraynya harus bersih karena apa ini dalam rangka menunjang kualitas tidur kalau bisa matikan lampu tidak ada cahaya sehingga hormon ketenangan itu bisa tercipta selanjutnya adalah dengan terapi kalau misalnya stres itu sudah meningkat tidak bisa resisten naik ke atas kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita mengatasi stres sebelum beranjak stres itu menjadi kecemasan sebelum beranjak dari kecemasan menjadi depresi dan akhirnya menjadi gangguan ibaratnya kita cegah sebelum itu menjadi lebih parah atau lebih berat nah ini adalah 10 cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres mungkin itu saja terkait dengan manajemen stres yang bisa saya sampaikan karena memang waktu kita juga hanya satu jam untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Adang saya persilakan terima kasih banyak Bu Ara untuk materinya sangat luar biasa Bu saya sendiri mendengarkan itu banyak merefleksikan ke diri sendiri ternyata banyak pemicu stres yang dialami yang ternyata oh ini tuh bisa memicu stres gitu bahkan pengalaman pengalaman juga pernah sampai mental blocking yang tadi Ibu sampaikan jadi ke depannya bagaimana supaya itu tidak bisa lebih dikelola lagi supaya tidak sampai ke exhaustion tadi ya Bu baik baik Bapak Ibu ada waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab dipersilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi bisa menyalakan mikrofonnya atau melalui kolom chat silahkan Bapak Ibu silahkan untuk menyampaikan jika ada yang ingin disampaikan baik itu pertanyaan ataupun mau curhat silahkan ya curhat juga boleh kok atau gimana nih Mbak rasanya kayak gini nih hari ini nah itu juga malah kontekstual ya jadinya ya kalau kata Pak Dede betul Mbak Ra sekarang yang bikin stres soal mutasi bukan kawin lagi iya kawin lagi emang gak stresnya iya Bu sekarang banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang memang apa karena ketidakjelasan kedepannya seperti itu ya Bu nah itu makanya itu adalah penyebab umum ya yang memang berbasis karena lembaga dari instansi kita bukan dari personal kita dan semua kayaknya saat ini sedang galau ya atau gegana ya gelisah galau merana gitu ya akibat kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang tidak bajik gitu ya silahkan silahkan Bapak Ibu atau pada stres nih mau nanya apa oke kalau cuara tadi juga seperti yang Bu Arah sampaikan ya Bu ya tadi pagi juga kan ada kekhawatiran-kekhawatiran misalkan tadi kan dapat informasi wah kelihatan kantor hari ini wah ternyata banyak ya Bu ya jadi kita juga agak khawatir hal-hal yang belum terjadi gitu ya Bu ya sampai apa memperkirakan kayaknya bakal gini kayaknya bakal gitu ternyata itu tidak terjadi ya Bu padahal dengan kita semakin mengkhawatirkan sesuatu maka ibarat apa enak ya energi negatifnya itu malah semakin tertarik sehingga apa yang kita khawatirkan lebih itu justru yang terjadi karena apa kita secara tidak sadar menginginkan itu terjadi silahkan teman-teman Bu Arah tidur yang berkualitas itu ada waktunya enggak nah Bapak Ibu semakin dewasa seseorang maka semakin kita bisa mencerna kebutuhan kita sendiri kalau dulu kita itu tidur bisa sesuai waktunya saat masih anak-anak tapi saat ini tidak waktu yang tepat tentu saja adalah saat gelap karena itu sudah ayatnya ya senatullahnya adalah kita menjadikan malam sebagai waktunya berisirahat dan siang sebagai waktunya bekerja itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu ya tetapi kalau misalnya kita ingin yang tidur berkualitas tentu saja waktunya adalah malam karena itu secara dalil nakli maupun dalil akli sudah terbukti tetapi tetapi pada saat posisi kita saat ini pada saat posisi kita saat ini apalagi jika kita memiliki pekerjaan yang ada deadline-nya yang mewajibkan kita harus selesai dengan jangka waktu tertentu kapanpun kita dapat tidur itu silakan tetapi sebaik-baiknya tidur adalah tentu saja malam hari karena ayatnya seperti itu ya tetapi kalau misalnya saya sekarang sesempatnya tetapi deep sleep-nya itu yang kita butuhkan bagaimana kita bisa tidur sampai ke posisi benar-benar masuk ke antonsius ya saat benar-benar ke alam ketidaksadaran sehingga kalau bisa tanpa mimpi gitu ya tanpa mimpi berarti tidur yang berkualitas itu salah satu indikatornya sampai deep sleep tidak bermimpi terus katanya ada yang bilang juga mengikuti jam matahari seperti itu jadi kalau mataharinya melek kita juga melek karena memang kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di surah Akosas ayat 73 dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunianya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya nah ayat ini sudah menjelaskan bahwa memang waktunya yang paling tepat kita beristirat adalah menghari insyaallah ya Bu jadi sebetulnya semua sudah diatur ya Bu kita bagaimana mengikuti aturan tersebut insyaallah karena memang karena memang pedoman kita panduan kita itu sudah komplit mengatur terhadap dengan keseharian kita ada semua petunjuknya ada semua pegangannya baik baik Bapak Ibu dipersilakan yang lainnya barangkali ada yang ingin di-sharingkan masih ada waktu sekitar 7 menit lagi ini di luar konteks juga gak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaannya menggeletik ya menggeletik atau ada kejadian yang menurut Bapak Ibu perlu apa ya penyelesaian juga dipersilakan silakan Bapak Ibu mungkin sedikit terkait dalam Mbak Kerjaya saya pernah mengalami dan saya baru menyadari tadi ternyata itu adalah situasi saya dalam kondisi stres sampai saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan jadi ketika bertugas menjadi panitia mungkin waktu itu agak kurang tidak persiapannya kurang seperti itu jadi banyak hal-hal yang tidak diprediksi dan juga menjadi banyak khawatiran dan ketika itu terjadi akhirnya jadi banyak jadi mentok ini harus apa yang dilakukan dan jadi gemper terasa ke badannya jadi tegang kepikiran jadi kepala jadi ketari apa urat-urat rasa tegang itu terus jantung lebih berdebar seperti itu dan sulit pengambil keputusan akhirnya apa yang harus dilakukan karena memang kan secara moto jika kita gagal merencanakan maka kita berencana untuk gagal tapi tentu saja banyak prediksi-prediksi yang juga harus kita persiapkan jadi memprediksi sesuatu yang tidak terprediksi gimana tuh bahasanya jadi kita harus juga punya plan A plan B plan C sehingga jika memang itu terjadi kita tahu bagaimana cara mengatasinya minimal saat kita membuat rencana kita juga harus melihat kira-kira aset apa yang ada di diri kita dan aset apa yang ada di lingkungan kita dan kepada siapa jika kita perlu pertolongan itu biasanya sudah saya sudah di list duluan jadi jika ada seperti sarang nih oh kalau misalnya ini tidak tidak terlaksana dengan baik gitu ya atau misalnya saya berhalangan saya juga sudah harus spare kepada siapa saya akan minta pertolongan misalnya untuk menggantikan atau untuk misalnya tadi bahan tayang tidak bisa gitu oh berarti saya sudah share di dalam tim kita sehingga siapapun nanti bisa membantu jadi kita sudah memiliki solusi sebelum masalah itu terjadi bahasa kasar jadi sebelum sebelum apa sebelum mengayu sampai silahkan Bapak Ibu masih ada waktu sebentar lagi bisa dimanfaatkan waktunya kalau tidak ada saya mengingatkan kembali Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir dan juga evaluasi untuk daftar hadir hari ini nanti melalui SIMADU yang akan untuk Bapak Ibu juga untuk akses sertifikat di SIMADU untuk kegiatan hari ini dari Bapak Ibu apakah dirasa sudah cukup sepertinya insya Allah kalau dari segi materi sudah banyak insight yang kami dapatkan tinggal bagaimana diterapkan dalam keseharian supaya lebih memahami lagi terkait pemicu-pemicu stres tersebut kita paham oh ini adalah kondisi yang dapat memicu stres apa yang kita rasakan ini adalah respon-respon stres supaya tidak berkelanjutan lebih parah ya Bu mungkin dari Bu Ara mungkin Bapak Ibu terakhir sejatinya setiap hari kita berpotensi untuk mengalami stres tetapi dengan keyakinan diri kemampuan diri maka mari kita sama-sama mengubah sesuatu yang tadi kita pandang menjadi distres menjadi yustres jadi bagaimana justru kita memanfaatkan stres yang kita alami menjadi penyemangat diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik mungkin itu semoga semoga setiap stres yang kita dapatkan bisa membuat kita semakin semangat buat kita semakin lebih baik lagi baik Ibu mungkin sudah cukup saja kita tutup saja untuk sesi hari ini silakan baik Bapak Ibu untuk sesi webinar hari ini jika sudah tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan pertemuan untuk sesi hari ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir tim konseling akan tetap ada kalau misalkan ada hal yang secara personal yang ingin disampaikan yang ingin dikonsultasikan dengan Bu Ara dengan Pak Arga Mas Aldan dan lain sebagainya barangkali membutuhkan bantuan ingin sharing ingin bercerita atau ingin sekedar berbagi dipersilahkan insyaallah kami siap memfasilitasi demikian Bapak Ibu untuk sesi hari ini terima kasih banyak untuk partisipasinya mungkin saya izin tutup dengan pantun biar kayak pejabat-pejabat kalau nanti foto bersama teman-teman susah buka video ya on cam susah kita foto bersama dulu Bapak Ibu Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyalakan kameranya mohon izin untuk di screenshot ya satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik Bapak Ibu terima kasih suksesi foto sudah selesai saya akhir ada pantun terakhir pantunnya makan kolak sungguh enaknya pisangnya pisang raja terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya semangat untuk melanjutkan bekerja terima kasih kita akhiri dengan doa akhir majelis subhani terima kasih banyak Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ibu harap subhanahu 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 subhanahu